Dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menyayangkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan atau EBT di Jawa Timur hanya sebesar 3%. Meski potensi EBT di Jawa Timur sangat besar, belum lagi Jawa Timur memiliki PLTU Python yang merupakan pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia. Kurtubi menyeroti kurang dikembangkannya pembangkit listrik EBT di Jawa Timur. Karena meski sumber EBT di Jawa Timur besar, namun pemanfaatannya masih relatif kecil. Salah satu keluhannya adalah memang biaya untuk pengembangan energi baru terbarukan ini relatif memang mahal. Karena Jawa Timur ini banyak sekali, 97% energi fosil terbang batu barang, maka sebenarnya rata-rata biaya pokok pembangkit listrik, rata-rata biaya pokok listrik Jawa Timur relatif murah. Sehingga sulit sekali untuk energi baru terbarukan untuk masuk. Menurut Kurtubi, syarat dapat diterimanya energi baru terbarukan untuk masuk ke suatu wilayah, mengacu pada biaya pokok listrik di wilayah setempat. Sedangkan Jawa Timur memiliki batu barang dengan jumlah banyak, sehingga biaya pokok pembangkit listrik di Jawa Timur rendah. Kedepan, kita mendorong agar energi baru terbarukan, geotermal, potensinya besar, angin, biogas, dan lain-lain. Ini supaya kita dorong agar bisa lebih bersih. Bahkan kita juga dorong agar kemungkinan-kemungkinan seperti pembangkit listrik setengah nuklir, parkur dipertimbangkan untuk Jawa Timur ini. Dari Provinsi Jawa Timur, ST Kartika, TV Air Parlemen, laporkan.